Kita sudah dapatkan juga cukup banyak testimoni orang yang kensi manis profil gulanya membaik. Tiga ratusan bisa turun ke seratusan. Bahkan ada testimoni orang yang pakai insulin dosis insulinnya bisa dikurangi. Di Indonesia kalau orang pakai insulin itu biasanya karena obat tablet diabetes itu sudah tidak mempan. Jadi tidak ada lagi insulin yang bisa diperas dari pankreasnya baru mereka pakai suntikan. Jadi kalau dosis insulinnya bisa dikurangi itu berarti pankreasnya mulai memproduksi lagi insulinnya. Itu suatu berita yang sangat membebirakan. Jadi buat penderita diabetes ini kita boleh bilang ini wajib mereka konsumsi supaya pankreasnya minimal lebih sehat. Lalu peranan aliran darah pada kencing manis. Ini juga sangat kerap hubungannya. Kita tahu pasien kencing manis pembuluh darahnya itu sudah tidak mulus lagi. Banyak pelak-pelak, banyak peladangan sana-sini dan itu sangat memudahkan trombosid lengket dan makin menyemkitkan pembuluh darahnya. Jadi di sini perlu kehadiran anti-aggregasi trombosid. Jadi sumberanasi punya kelebihan dibanding SOP pada pasien diabetes aliran darah itu akan lebih baik. Jadi resiko orang diamputasi juga akan lebih kecil kalau aliran darahnya lancar. Lalu diabetes juga erat kaitannya dengan hipertensi. Karena pembuluh darah tadi banyak yang mampet-mampet otomatis tensinya naik. Tensi naik akan bikin stroke serangan jantung. Jadi kombinasi diabetes dengan hipertensi ini kombinasi yang sangat buruk. Kemungkinan kena stroke dan serangan jantung itu jauh lebih besar daripada mereka berdiri sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.